Saudara menindaklanjuti pengembangan kasus narkotika jenis sabu jaringan Helen dan Tikui biar kepolisian berhasil mengungkap bisnis judi online yang dilakukan oleh L, peserta KA dan istrinya yang berinisial YA pada Sedin 21 Oktober 2024. Setelah melakukan pengembangan terhadap kasus narkotika jaringan Helen, ditemukanlah bisnis judi togel yang dilakukan oleh L dan pasangan suami istri KA dan YA. L yang berperan sebagai agen, saat ini L diapankan di Polda Jambi. Sedangkan KA yang berperan sebagai subagen dan istrinya YA, yang ikut terlibat dalam kasus ini, sedang berada di barang skrimpori, guna pemeriksaan lebih dalam. Di Resprima Polda Jambi, Kombespo Andri Anantayudistira SIKMH menyampaikan, para tersangka melakukan penjualan atau transaksi judi togel melalui media WhatsApp dan via SMS, dan memasukkan angka togelnya ke dalam link yang mereka sediakan. Dari bisnis judi ini, para tersangka memiliki omset per hari mencapai ratusan juta rupiah. Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal 303 ke UHP tentang perjudian, dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Selain itu, Kombespo Andri juga mengatakan, pihak kepolisian kini masih mengembangkan kasus ini. Jika masih ada yang terlibat dalam kasus TPPU judi togel ini, pihaknya akan segera menangkap dan meminta pertanggung jawabannya. Penjualannya yang kita dapatkan dari hasil keterangan para tersangka, dia mengirim melalui media handphone dari WhatsApp dan dari SMS. Dan linknya ke web www.hkpool.com Serta www.hkpool.com Ini sudah berlangsung berapa lama? Tadi saya sampaikan, proses terhadap tersangka TK, normal TM alias Mata, sejak bulan Maret 2024, sampai dengan Oktober 2015. Aplikasi yang dipakai untuk bisnis ini, bikinan sendiri, dijadikan atau ada yang lain. Untuk pendalaman dari penjidik, untuk mempertajem pertanian kearah-arah. Hanya kita sudah melakukan pemeriksaan, dan sudah menemukan dua alat bukti terhadap perkara penjidiannya. Dan kita sudah mengembangkan dari satu tersangka, menjadi tiga tersangka. Karena tersangka pertama kita telah melakukan di tanggal 12, berdasarkan laporan yang kita buat karena ada proses penangkapan dalam pertaniannya pidana asal, yaitu narkotika. Kemudian tersangka dua tersangka berikutnya, kita tetapkan tanggal 16. Tanggal 16. Yang posisinya dua tersangka ini berada di VARESPIN karena masih dalam proses pemeriksaan terkait TPP. Dari sindikat saudari hak yang telah diamankan di VARESPIN. Untuk server yang digunakan ini adalah server Indonesia atau dia Kami butuh pendalaman. Ya, rekan-rekan mereka yang berkaitan dengan apa yang sudah kita lakukan. Kami akan berkomunikasi, berkoordinasi dengan dekan-dekan cyber. Kita punya sublet cyber di sini, apa yang sudah kami miliki pastikan kami komputasikan. Nah, tadi saya bilang, tidak hanya terhenti terhadap tiga tersangka, tidak hanya terhenti permintaan yang sudah kita lakukan, apabila dibuktikan nanti, dapat dibuktikan lagi ada orang-orang yang bisa kita mencapai tanggung jawabannya, dan bukti-bukti yang lain yang kita harus sudah lakukan permintaannya, masyarakat yang kita lakukan. Tersangka L diamankan dijamankan dijamankan. Dalam proses, ya, sebenarnya ini disampaikan, ini awalnya adalah G-Op. Masyarakat, yang di dalamnya, ternyata, yang bersangkutan melakukan pidana-pidana lainnya, dalam hal ini adalah pimpinan. Padir, apakah ini kan berdasarkan hasil investigasi dari kasus narkoba, apakah aset dari tersangka L ini bakal juga dikenakan TPPU, Padir? Nah, ini yang kita, tadi saya sampaikan, ada dua yang terkait, dua tersangka yang masih di baris krim, ini terkait masalah BKB ini. Pasti akan mengembang. Dan jelas, di termasuk kami, dalam proses pidana-pidana penyudian, adalah dokumen yang sudah kita lakukan, penyitaan, padahal mungkin uang, kemudian, makinitas yang sangat terang-benerang terkait masalah kegiatannya. Terkait masalah aset yang lainnya, terkait masalah uang yang lainnya, kita akan sampaikan kepada rekan-rekan di baris krim yang menangani masalah BKB ini. Heri Zulkifli, Cik TV, Melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.